Intro Hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni diperingati dengan aksi bersih-bersih pantai oleh PLN Group wilayah Jawa Tengah. Mereka menggelar aksi bersih pantai atau Kustel Clean Up di pantai Mangun Harjo, Semarang. Kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen PLN terhadap implementasi prinsip environmental, social, and governance yang diwujudkan dalam program PLN Green Employee Involvement dan menjadi bagian dalam TGSL PLN di bidang lingkungan. Melalui program ini, PLN berkomitmen mewujudkan langkah nyata dengan terjun langsung di masyarakat dalam aksi bersih pantai dan menjadi contoh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Aksi bersih pantai melibatkan 337 orang dari berbagai unsur, meliputi pegawai PLN UID Jawa Tengah dan DIE, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang, Haliora Power Area Semarang, pengelola pantai, warga Kelurahan Mangun Harjo dan Mangkang Kulon, dan komunitas masyarakat. Dan selama 2 jam pebersihan, partisipan mengumpulkan total 937,4 kg sampah di sekitar kawasan pantai yang terdiri dari 479 kg sampah residu, 335,4 kg sampah organik, dan 105 sampah non-organik. Bagaimana kita mengajak, memberi contoh, kita untuk peduli terhadap lingkungan masyarakat. Akhirnya nanti kita ajak bersama-sama membersihkan sampah, kemudian menanam pohon, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan alami. Apresiasi positif terhadap aksi bersih pantai PLN datang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahwa kegiatan aksi bersih pantai melalui program tanggung jawab sosial lingkungan oleh perusahaan, yaitu dalam hal ini yang dilakukan oleh PT PLN merupakan bukti konkret bahwa PT PLN termasuk perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena persoalan pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemudian pengendalian pencemaran termasuk penolahan sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui edukasi pemilihan sampah ini, aksi bersih pantai diharapkan tidak hanya membuat pantai bersih dari sampah, tetapi juga dapat menumbuhkan kepedulian dan meningkatkan kapasitas tata kelola pantai oleh warga sekitar. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.